musik 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 Selamat malam semuanya, selamat malam Selamat malam, hari ini Cafe akan berbeda dari DGWDKF sebelumnya Masih! Yes! Dan kita akan ada surprise buat seseorang Siapa dia Vicky? Iya, ini adalah surprise untuk sahabat saya Ya Eh, jatuh ya Udah, jangan, jangan Jangan, jangan Ini akan berbeda, ini live, ini siaran langsung Disaksikan semua penjurus Indonesia Ini akan jadi sejarah Exclusive Bagaimana Raffi Ahmad akan kedatangan Seseorang yang pernah ada Gua dari ruang makeup Ntar lu, ntar lu, ntar lu Udah tau, udah masuk nih Karena hari ini lu gak ulang tahun Makanya kita kasih surprise Ini kayak berasa milih Ini kayak berasa milih apaan? Milih apaan? Lihat, di belakang kita Sudah ada Tiga kamar siluet Dari nomor satu, dua, dan tiga Ketiganya ini pasti sangat hafal Dan dengan Raffi Ini biasanya si Nita nih Kok Nita gak ada? Sekarang diganti dulu Amin Nita lagi istirahat Karena Nita nanti mau jadi Putri Duyung Gak ada Gak ada Nita jadi Putri Duyung Tiba-tiba Kita mulai sapa dulu ya Dari masing-masing kotak Dari tiga kotak Satu, dua, dan... Satu, dua, dan tiga Pak Andre coba sapa yang nomor satu Halo Halo Kotak nomor satu Halo Oke Kamu mengenal Raffi? Iya Stop Duduk sini Sudah sejak kapan kamu mengenal Raffi? Jadi Saat kita pacaran dulu tuh Dia suka liatin cewek lain Padahal dia lagi jalan sama aku Dan juga Saking gemesnya Lagi jalan sama kekasih lu masih bisa Liatin cewek lain Kan mata gua untuk... Keranjang mata Mata keranjang Mata keranjang Mata keranjang Saking gemesnya Akhirnya aku pukul dia pakai High heels Ingat kamu Ingat Ingat Wanita yang memukulmu pakai high heels Velofe nih Velofe nih Ntar dulu tenang dulu Santai Velofe nih Coba Sebutkan satu kejadian yang sampai saat ini Kamu tidak akan lupakan Saat bersama Raffi Ahmad Selain yang tadi Ada lagi pasti Yang lain yang bikin dia lagi Ah udah tau nih Velofe nih Itu yang paling berkesan Oh itu yang paling berkesan Oh itu yang paling berkesan Pake high heels Sampai benjol Siapa? Alah lu ak Ceritanya bagaimana waktu itu Lu jalan Iya kita jalan udah gandengan Eh ada cewek lewat Dia liatin Abis gemes ada high heels Pukul aja Ketop kan Bukan dikasar gitu Maksudnya Gitu Gereketan Oke Kalo di kotak pertama Tadi udah mulai agak menebak Kepada arahnya siapa Sekarang kotak yang kedua Ya kotak kedua ini adalah pasangan pilkada dari demkok Mantang Kada beda Ini orang udah gak menang juga masih aja ya Gue inget waktu lagi nyoblos Kayak begini Halo kotak kedua Halo Aduh Suaranya lembut banget Kamu mengenal Rafi kira-kira sudah berapa lama? Kok cowok sih suaranya? Lama banget Enggalah Oh suara Paji Andre tadi mah Lama banget Lama banget Tanya pacarannya lama gak sama gue? Pacarannya sama Rafi berapa lama waktu itu Pokoknya lama banget Iya lama banget Iya lama bangetnya berapa? Pokoknya dulu aku pernah batalin nonton konser Kahitna Batalin nonton konser Kahitna Ah gue tau nih cerita ini nih Batalin nonton konser Kahitna tiba-tiba dia ada di konser bersama wanita lain Nah ini gue tau Kamu pernah batalin konser Kahitna Kamu inget siapa itu? Nah ternyata Kamu pergi sama Nagita Jangan dulu Pacaran Ingat gue Eh kamu bisa gak dateng ke konser Kahitna? Bisa 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 Itu kan terus tiba-tiba Gue ketemu cewe yang ini Dia tuh katanya lagi sama temen-temannya disana Ajak gue juga Gue cancel yang ini Eh sorry nih aku syutingnya sampe malem nih Aku gak dateng Yaudah deh Maaf ya Dia juga bilang Yaudah deh kalo kamu gak dateng aku gak dateng Aman dong Pegi sama itu Pada di konser gue lagi di atas nih Yang di bawah gini Hai Jadi udah tau nih ya Udah tau kira-kira suara siapa ini Kira-kira siapa yang punya cerita itu Hah? Kalo gak ngaku gue sebutin nih Itu coba siapa Ya Ya Coba harus ngaku Ya itu kan gue ke pacaran dulu itu Itu Mika Tambayong Mika Tambayong Mika Tambayong Kamu pernah ngetok dia pake high heels juga gak? Enggak Beda Yang ini beda Gak semua makan itu Gak semua makan itu Berarti gue udah bisa nebak Ini velove Itu Mika Tambayong Hebat loh kalian bisa Gue udah 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 Satu Ini velove dua Biar bilang Mika Tambayong Emang kamu bisa nyanyi? Bisa KENTUN KENTUN Bentar Enggak Enggak Engga Kamu bisa nyanyi Sesap Bisa Boleh nyanyi Gak Ya kentun tanjaga Gak Ya udah Yaudah, berarti kotak yang pertama dan kotak kedua Raffyama sudah hampir mengembang. Pelope dan Mika Tambayong. Padahal waktu ngejar Mika gue tau banget tuh perjuangannya kayak apa tau tuh. Belum lagi tragedi yang kaget di dalam mobil tiba-tiba ada dia. Oke, kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga. Halo, kotak yang ketiga. Selamat malam. Wih, suaranya udah jadikan. Langsung nih, sabar-sabar. Sabar-sabar. Duduk sini. Duduk sini. Duduk-sabar. Rambut pendek nih. Duduk-sabar. Udah lu santai dulu. Lu jangan gerdu. Itu rambut pendek. Iya lu jangan gerdu. LISB kamu juga rambutnya pendek. Aduh, iya. Cepak lu. Sebelum menanyakan kejadiannya, aku pengen tau sosok seorang Raffy Ahmad di mata kamu itu seperti apa? Playboy. Playboy. Hah, apa? Playboy. 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 Kamu pernah juga menjadi salah satu orang yang pernah ada di hatinya dia? Untung saya tidak terjebak sih oleh krik-kriknya dia. Oh tapi, eh tapi lu emang lu pikir gua kriminal terjebak-terjebak segala. Betar. Anda tenang dulu, anda tenang dulu. Apakah Raffy pernah mencoba untuk mendekati kamu? Itu Mbak Yuni tuh rambutnya pendek. Tenang dulu. Kenapa? Tengah dulu jawabannya. Iya. Pernah ya? Betul. Ada gak? Tapi kan semuanya juga dideketin sama dia. Semuanya juga dideketin. Tapi kalau yang lain kan punya cerita masing-masing yang Raffy Ahmad akhirnya bisa nebak dan ingat. Kalau kamu ada kisah gak bersama Raffy Ahmad kira-kira? Ada waktu itu. Saya janjian nonton. Tapi dia dateng pas filmnya udah mau selesai. Lu markirin. Lu janjian nonton. Lu dateng ketika filmnya udah mau selesai. Apakah dia waktu itu kamu ketok juga pake high heels? Bisa semuanya. Gak semuanya. Gak semuanya. Bisa semuanya gitu. Lu pake popcorn. Oh pake popcorn. Kamu ingat? Siapa itu? Ini lu inget gak kalau ini siapa? Ayo. Jujur. Jangan diliatin dong. Halo dari, maaf ya. Kalau dari bayang ada sih. Jangan dekat. Kayaknya Mbak Yuni ya. Kenapa lu bisa nebak Mbak Yuni? Jangan itu lihat tuh megang mic aja liat tuh kayak penyanyi tuh. Belum tentu. Tapi lu pernah bener gak diketok kopro nung Mbak Yuni? Ada gak? Tonton tapi telat. Gak gak. Gini tuh belum tentu penyanyi. Ya udah. Bisa aja dia mancing. Gak. Berarti sekarang kita bongkar dari kotak nomor satu dulu ya. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Tari hilangnya sekali lagi siapa nomor satu? HelloV. HelloV. Keluar nomor satu. Satu. Dua. Tiga. Dua. Dua. Dorong, dorong, dorong Nid. Dorong, dorong. Dorong. Dua. Kenapa lu? Dua. Bapain. Bisa bantu. Bukan bener kan? Iya. Abisnya kamu digantiin dia. Tapi si Nita sekilas kayak pelope dulu sih ya. Ternyata gak ketembang, bukan Pelope, ternyata Nita, tadi dia mau jadi Putri Duyung Nah sekarang kamu udah ketemu sama dia, mau kamu getok ikhli sebenernya apa enggak? Boleh Yaudah sekarang yang kedua, kontak nomor dua, tadi nomor dua ditebaknya siapa? Mika Tambayong, apakah ini Mika Tambayong? Langsung saja, 1,2,3 silahkan kontak nomor dua Siapa namanya? Tapi rambutnya mirip loh, ini namanya Mika Tampolin Mika Tampolin Orang sih keren ya, kalau diikat ada lagi di bawah, ini gak naik banget tapi disini Diketnya Kamu ngetoknya pakai high heels? Enggak, pakai pacul Pocor nomor Nomor satu dan nomor dua tidak ketebak Kapa? Karena ternyata isinya Nita dan Kang Sule Nah berarti kotak nomor tiga, saya kasih kesempatan terakhir kira-kira siapa kotak nomor tiga ini? Pak Yuni, bahas siapa? Pak Yuni Nama panjangnya? Bawah Yusetia Ningbudi Wah Ini ya eksklusif, ayo 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 Inpot amon media online, ayo siap 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 Ayo Ini akan menjadi sejarah di DKP Ayo lambe 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 Kita hitung semuanya, hitung sama-sama ya Satu Satu Dua Tiga Silahkan kotak nomor tiga Bantuin Ah Dicolok, 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 dicolok Gua aja yang robek Silahkan keluar Alame Semoga kedatangan Apa yang datang Pokandam dan ADKP Pertama kali ngeliat bangThreeatu ini Tuh Haaa Gak ada di skrip Hai wp Buat kabar Kenapa gini wk Kena setelam Tadi nebaknya siapa? Mbak Yuni sehat, Mbak Yuni. Tuhan dong. Tuhan dong. Tuhan dong. Mbak Wanda. Aku udah bilang loh padahal. Hah? Enggak. Pantesan dia tadi WA. Cuman kayaknya nih orang takut keceplosan. Aku udah bilang loh. Enggak, tapi kan aku gak tau. Hei. Masih WA-an. Yang WA Afihi katanya. Eh, halo. Aku baru tau nih jadi tamu kamu. Eh, Mika, Mika. Terus aku tanya. Aku tanya. Aku tanya. Tamu dimana? Dia gak bales kan lama. Dia bilang, aduh gak tau deh acara kamu apa. Oh, hahaha. Bukan. Maksudnya yang kapan? Lusa. Dia bilangnya lusa. Ini kan kita gak tau ternyata. Tapi, Mbak Wan. Emang kapan nih ketemu terakhir sama sosok seorang Raffi Ahmad? Ketemu terakhir kapan? Udah lama banget. Masih jadi Mika ya? Eh. Ih, itu ada yang lihat. Ini sini. Sini dong. Samperin dong. Samperin dong. Ah, muka lu merah. Ayam telah karet. Kamerah sini. Kamerah sini. Samperin dong. Mbak ceritain. Kamu ngefans ya sama Mbak Wanda ya? Iya. Ngefans ya. Cuman gak kesampean. Kalo yang lain kan udah disebutin tuh. Ya kan? Momen-momen tak terlupakan. Nama Mbak Wanda momen tak terlupakannya apa? Hahaha. Waktu itu deh si Ratahari. Kirim bunga. Di ulang tahun yang gede. Wanda itu pernah dikirimin apa sama dia? Ada sih. Hahaha. Hahaha, lucu. Hahaha. Pernah dikirimin apa dulu? Hahaha. Kok gak pernah ya? Aku tuh lupa deh. Tapi aku mungkin lupa tapi aku gak pernah. Lupa sama kejadian yang waktu itu. Hahaha. Hahaha. Eh, Fory. Ada panah gak? Hahaha. 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 Ada nyamanya. Egh. Dih, buat kenapa? Lu udah enggak us fellas. Saya nggak tau begitu orang yang pembahan di datuk-datuk. Uhалогh beda kayak Dia dari lu udah enak mau liat? Eh, ada yang udah lama gak ketemu. Coba sekarang ketemu saling berhadapan. Apa yang mau disampaikan. Gitu lho. Lu kayak anak ini, lu paut. Lu baru ketemu. Apa kabarnya sih? Baik, alhamdulillah. Entah ada tanya-tanya apa-apa sih? Bener dong, apa? Baik. Satu kalimat dong untuk seorang bawa anda apa? Kasih musik kampanye dong. Ini bukan pasangan calon. Ini bukan pasangan calon. Anak-anak gimana? Sehat? Sehat. Pati. Kenapa? Iya, terus kenapa? Jadi kalau gak ditonton begini, anak berapa? Empat. Mau lima enggak? Gitu deh. Ada orang yang enggak. Gitu deh. Gitu deh. Pik, gue mau ngomong gitu. Tapi Biri lagi hamil. Oke, nanti kita lanjut lagi tetap di kafe ya. Yooo. Ayo bu, dimulai bu. Mulai. Enggak. Enggak. Oke. Ini beberapa gerakan yoga yang bisa kalian ikutin. Inhale. Tarik nafasnya. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Terus sekarang, pada sana kaki depan maju satu langkah. Kaki kiri diserong. Kaki kanan ditekuk. Tekuk lagi, turun lagi. Angkat tangannya. Inhale. Tekuk. Kaki kirinya lurus. Exhale. Iya. Inhale. Inhale. Tarik nafas lagi enggak? Inhale. Plank ya. Iya. Ini buang gas nih Bu nih. Kalau plank rata ya. Perutnya? Iya, kita lima menit di sini. Plank tangan satu boleh. Putar ke kanan atau ke kiri aja. Ke kiri, side plank. Angkat. Dari sini. Kaki kirinya diangkat. Iya. Kayang. Gimana? Jangan lupa. Iya. Di kayang ya. Oke. Gimana? Gampang ya? Eh, mau posisi yang gampang enggak? Mau yang gampang aja jangan yang susah. Yang gampang gini. Terus ini aja udah migren Bu. Ini gampang banget di posisi. Ini posisi duduk yang gampang banget nih. Perut Bu. Ambil jempolnya. Terus angkat kakinya dua-duanya lurusin. Gampang. Ya gampang kan? Eh jangan lebar-lebar loh. Nah ini juga lebih gampang nih. Kamu ikutan sini. Enak banget kamu. Ini ada yang lebih gampang. Kaki kirinya ditekuk nih. Teguk. Terus basunya taruh di. Lututnya taruh di atas basu. Gini. Lututnya di atas basu. Nah nyampe Bu. Terus ini diangkat gini. Apa ini? Lagi potong padi. Kamu ngapain ya Bu. Gak ngalangin ini. Kita lagi latihan nih. Ini. Bisa gak? Susah Bu. Dari sini. Masih kalingan perut nih Bu. Oh ini yang paling gampang nih. Ini. Kaitin. Maju. Waduh gampang. Waduh. Bi. Ini Mika ngapain di Mary. Sudah ganti. Mika tadi segmen. Sekarang jadi lupus. Ada sisa Nas. Adik gue. Mirip. Ngapain Nas. Ayo. Mirip banget. Waduh. Sekarang memang kesibukannya ini ya. Yoga ya. Eh. Aku main yoga. Eh ngapain lu nanya-nanya. Gue yang nanya-nanya dia. Gue juga pengen nanya. Kenapa sih. Gue juga pengen nanya. Oh iya iya. Kalau yoga buat perempuan ya. Kalau buat laki-laki katanya Yono. Yoga tuh sekarang. Balik main film lagi. Oh iya. Oh main film. Waduh. Katanya main di film. Entis Raja Jagong ya. Kalau yang main kan. Kalau yang main. Biasanya artis-artis. Bosen di film. Mereka ke politik. Kalau aku. Jenuh di politik. Aku ke film. Nggak mau niat balik lagi ke politik. Nanti sambil. Eh. Belum. Karena. Selama ini kan. Udah lama di politik ya. Dari kuliah. Kurang lebih 20 tahun. Terus selama di politik. Menghindari. Menolak banyak. Tolak-menolak. Film dan lain-lain. Karena pengen masyarakat tahu. Nggak confused gitu. Pengen masyarakat tahu. Kinerja. Aku di politik. Kalau aku boleh nanya nggak sih. Kak Wanda udah punya pacar belum sih. Hehehe. Hehehe. Nanya kabur loh. Hehehe. Berarti sekarang udah nggak politik lagi ya. Eh. Ya lagi. Lagi off. Lagi off ya. Poli pantai dulu lah ya. Lagi jenuh. Jadi sedang lagi sibuk ke olahraga ya. Olahraga. Ngajar yoga. Ya main film lagi. Aku juga notaris. Oh. Jadi. Tapi tahun ini lagi mau fokus ke film atau series. Film lagi ya. Seru lagi ya. Wah. Tapi mau ngelihat Mbak Wanda ya. Sampai sekarang tuh selalu fit. Mugar selalu. Awet muda. Ya karena ini efek dari yoga ini nih. Ngajar yoga. Dia ikut yoga. Eh akhirnya pisah sama suaminya. Kenapa? Hehehe. Oh dibawa sama si yoga kan? Yoga laki-laki. Oh iya 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 iya. Ada-ada aja komandan ini. Iya nih. Hehehe. Hehehe. Itu lagi ngapain sih? Heboh banget disitu. Lagi ngobrol. Lagi ngobrol tuh Pak Rapi tuh. Pi. Yah. Lagi ngapain sih? Aduh. Ya ampuh. Eh. Dorong-dorong dong. Jangan ada yang dorong. Ada yang dorong. Aku didorong sama Vicky tadi. Pak Rapi lagi ngobrol. Itu kayaknya ada Mas Muhammad ya. MK. Hah? Oh yaudah ngobrol aja gak apa-apa. Ini MK yang bukunya tentang. Pak. Hehehe. Tuh. Iii ya. Sirigen. Baik. Kita nanya. Sirigen Nora tadi bilang Vy itu Ari Lasso bukan. Bukaaaaaaaaa. Saya pikir, saya pikir. Soalnya mirip rambut. Kaukain padengnya dewa. Tunggolong. Pikirnya begitu. Aksion loh kakir. Ini adalah penulis terkenal. Ari Laskol. MK, dan dia tau gak tulisan karya bukunya? Ya tau. Jakarta Flyover. Jakarta Flyover. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Dia mau ke WC biar gak keliatan makanya jalan belakang. Lewat, lewat, lewat. Jakarta Undercover. Langsung saja ini pasti orang banyak bertanya-tanya. Iya. Lu tau dong karya-karyanya. Apalagi ini memang karya-karyanya MK ini terbilang kakak MK ini yang cukup fenomenal. Bener. Yang maksudnya kan ada yang 17 tahun ke atas tapi 17 tahun ke atas itu ceritanya dia memang itu real. Real yang terjadi. Banyak kejadian-kejadian di kota-kota besar seperti Jakarta Undercover. Maaf nih prostitusi. Iya. Maksudnya yang seperti wanita-wanita yang apa ya ibaratnya bahasanya apa yang bahasa halusin nih? Iya. Bahasa halusnya. Prostitusi ya? Iya prostitusi. Nah yang paling pertanyaan semua nih mewakilkan adalah disaat mau menulis. Itu nge-resetnya ngedatengin langsung gak tuh kesitunya? Wah lu. Wah. Gitu lah. Orang. Orang. Maksudnya kalau kakak MK bilang oh enggak oh iya saya aja. Nah lu kan bisa begini. Bukan. Minimal jadi. Begini kalau nulisnya kan memang real yang terjadi ya kakak MK. Bagaimana kak MK? Dan 99% dateng ke TKP. Dateng ke TKP. Dateng ke TKP. Ketemu kak? Jadi mengumpulkan kalau bahasa undercover itu mengumpulkan barbuk. Hmm. Kalau barbuk itu bukan barang bukti. Iya. Kalau di istilah malam itu dia barang buk apa ya? Iya. Barang buka. Barang buka-bukaan. Tapi memang barbuk yang berbeda ya rupanya. Apa sih ininya apa sensasinya atau apa sih yang didapat gitu? Dari mencurahkan isi-isi. Gak dekan loh Vy. Pertama Vy bisa benar Vy. Kenapa? Ya gimana sekarang dari karena kita harus terlibat langsung ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke sebuah pesta yang private gitu. Terus misalnya dalam satu kondisi kita mau gak mau harus harus kalau suruh buka baju ya buka baju gitu. Kan misalnya di buka undercover itu ada barb misalnya party di basement gitu kan. Yang semua pesertanya itu harus gak pakai baju semua gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Dimana ya? Hah? Kenapa? Tanya di bukaan. Kolam renang, kolam renang, kolam renang. Ya boleh lah. Kalau gitu kan cuma menulis. Dan dicontohin. Bukan dicontohin maksudnya itu kan ya siapa tau kalau ada. Maksudnya emang ada di Jakarta begitu. Ya kan ada kata kalau mau nemenin juga jangan dia doang. Saya juga dong. Itu biar saya bisa jadi belajar. Tapi saat lagi nulis, lagi research datang ke tempat seperti itu. Ada gak yang kenalin kan? Kenalin. Wah emang renang kan bukan orang yang gak terkenal gitu. Ada beberapa ya kan. Tau lah. Kalau yang pas undercover 1 mungkin gak ada yang kenal kan karena undercover 1. Tapi begitu undercover 2 ya ada yang kenal banyak malah gitu. Tapi so far sih aman-aman aja sih. Aman-aman aja gitu. Walaupun mungkin pas yang undercover pertama ada beberapa teror lah gitu. Oh dapet. Oh iya iya pernah. Setelah bukti keluar. Tapi maaf ya. Misalkan kayak ada seperti ini. Ada bukti kayak foto gitu atau apa. Oh ada. Hah? Bisa menjadi konsumsi kita untuk pembelajaran kita gitu. Oh lu mau jadi penulis. Ya gue mau jadi penulis emangnya. Hei Nita. Nih. Ini kalau bisa ditulis apa nih kira-kira. Tematik. Nggak ada yang dimak apa ya. Aduh. Langsung dimak. Bentar nih kalau ngeliat nih. Jadi kalau misalnya di tematik. Jadi kalau di konsumsi. Tematik. Hei aku pengen yang itu tuh ada yang baru tuh. Kamu kok siapa namanya? Jadi kamu kenalin diri dulu. Kamu juga. Ini ada dua nih. Perasaan gue gak terima pegawai udah masuk. Saya yang nerima. Saya yang nerima. Oh ya gitu ya. Sekarang pegawai bapak udah ada dua pak. Saya yang nerima. Nita. Nita satu lagi. Niti. Devine. Tapi kalau ngeliat begini ya. Dua cewek sama lu satu kayak gini. Lu kayak papi-papi Ben. Gatuh gitu. Kayak pake cacipin. Benul gak? Maka aja. Silahkan Om mau sama yang mana. Tapi maaf nih. KMK pernah gak pas lagi riset gini. Pernah jadi konsumen juga gak? Maksudnya kan biar lebih mendalami. Justru karena kenapa di under cover. Karena emang gak pernah memposisikan diri. Belak-belakan gak sebagai wartawan. Memang harus jadi konsumen. Kalau enggak gimana mau nulis gitu. Jadi ya bayar-bayar gitu. Jadi jadi konsumen? Wow. Ya emang nyamar jadi konsumen kan. Mas MK gak? Jadi kalau misalnya menulis sushi girl gitu. Iya. Sushi girl itu makan sushi di atas. Tepu yang gak pake baju gitu kan. Kalau tiba-tiba gue mau nulis dong. Gue mau wawancara dong. Gak mungkin. Nah untung dia. Iya makanya gue harus bayar. Mahal lagi. Mahal kayak gitu. Berapa sih maaf Gisar? Sesuai tema, sesuai tema. Kalau tematik itu berapa sih Gisar? Mahat bener. Mahat banget. Mahat banget. Nah ini kan gue tau doang. Nah bos gue kan nanya apa salahnya. Iya, iya. Berapa, berapa, berapa. Tergantung susinya. Jadi dia semakin mahal kalau daging susinya dibeli dari restoran mana gitu. Oh nah ini bikin menarik nih buat kita semua. Ya kira-kira sekian juta. Gak boleh nyebut angkatan. Iya, iya. Ya gambaran-gambaran aja. Gambaran aja, gambaran. Tapi di bawah 10 juta atau di atas 10 juta? Tergantung. Oh di bawah, di bawah 10 juta. Masih bisa dijangkau. Tapi mau sendiri apa mau rame-rame? Beda lagi kan? Oh beda lagi. Oh kalau yang rame-rame orangnya lebih jangkung. Kan gitu. Tapi yang bikin penasaran. Jadi kan sushi glue itu kan sekarang udah dimodifikasi variasinya. Jadi dia bisa menjadi kue. Bisa menjadi kue dia. Kue ulang tahun. Jadi kue ulang tahunnya betulnya orang. Wah! Happy birthday to you! Mas, tapi jujur yang bikin penasaran ya. Selama ngereset ataupun langsung terjun ke lapangan. Pernah gak ketemu sama artis? Nah ternyata. Cuma ketemu. Cuma ketemu, pernah mandi bareng. Wah! Serius? Siapa? Serius? Siapa? Ya Allah, lu pernah itu? Lu kan gua. Lu ini gua nonton lu. Lu pernah. Siapa? 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 Lu juga pernah yang ceritamu. Siapa kan? Nih. Siapa kan? Nih. Mas. Gak nyangka gua bang lu begitu. Tapi. Berarti maksudnya. Lu gak puas ya kalau rumah tangga orang baik-baik gitu ya. Mengenai konflik kayaknya gitu. Ini secara. Secara memang terbuka. Rahasia umum ya. Kalau memang artis juga. Menjadi konsumen. Menjadi konsumen. Beberapa. Jadi konsumen. Tapi kan ada lift pribadi. Jadi kalau misalnya beberapa tempat yang kategorinya kelas atas itu ada beberapa. Ada lift yang memang dari belakang. Oh jadi parkir langsung. Oh. Pakai lift barang? Iya. Barang. Oh lu tau. Lu tau. Barang lah. Barang lah. Bukan kapan di belakang. Bapak banget loh dia. Salah gua. Tapi. Yang tadi disebutin. Kamu ya? Iya. Ini bukan nomor WA nya. Iya kak? Iya kak? Iya kak? Tadi disebutin. Ini nomor WA nya. Bukan. Ini konsumen kan. Hei. Dia kok tau ya. Kemana-mana. Tetap bingung kopi. Lu kok cuman lo. Eh. Mas nih. Kok ada sih? Iya. Gapapa. Kalau bahas. Jakarta undercover begini cocoknya emang kalau ada kakek Jepang. Bukan. 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 Kalau dia bukan Jakarta undercover. Tapi. Jakarta undercover. Wee. Bagus. Bagus sebenernya. Bagus sebenernya. Bisa buat film yang kedua kayaknya nih. Tiga. Tiga. Kalau lu pengen. Kalau beliau lagi mau keluar film yang kedua nih. Siapa. Lu pengen bikin film ya gitu-gitu. Oh iya dong. Film apa? Film yang bener maksudnya. Tapi memang bener kan. Eh tapi yang penasaran gue nih ya. Iya. Kalau lagi pandemi kayak gini. Nah yang acara-acara begitu gimana kan. Oh iya. Pasti apa di. Maaf di sebelum itu eh. Swap dulu. Haa. Oh iya bener. Eh mana hasil kamu. Mana saya begitu dulu. Iya kalau sekarang kan. Yang paling ngetop kan. Cara bertransasnya berubah. Seperti. Kebanyakan kan sekarang BO. Oh. Jadi sekarang lagi ngetopnya. Di twitter ya di twitter. Enggak enggak enggak. Bukan. Oh. BO itu kan ngetopnya kan. Sebenarnya itu kan. Istilah di karaoke kan. Sebenarnya dulu. Kalau di karaoke tuh. Ada beberapa LC. Lady Company yang memang dia. Bisa open party. OP istilahnya. Itu berarti party di karaoke-nya gitu. Oh. Nari-nari. Guling-guling-guling gitu. Mandi-mandi bareng gitu. Yang pakai tiang itu ya? Bisa semua ya. Terus. Kalau mau dibawa pulang namanya BO. Nah. Jadi kalau yang dibawa pulang namanya BO. Booking out gitu. Booking out. Oh BO tuh booking out. Nah sekarang karena pandemi. Jadi dia berubah. Jadi beberapa tempat yang enggak boleh buka. Itu kemudian dia sekarang mulai melakukan ini. Online. Online semua. Iya. Jadi kalau mereka kirim portfolio. Kamu loh. Jagel kan. Enggak. Ya pernah berantem sama istrinya gara-gara. Online dulu. Oh. Oh gitu ya. Wah. Istilah BO tuh ternyata booking out. Booking out iya. Tau gua BO tuh selama ini by order. Bukan. Enggak. Lu mikirnya itu. Gua tau gak BO pikirannya apa? Bimbingan orang itu. Enggak di otak gue itu. Terus sampai kita mau menuju transaksi itu. Kalau di masa pandemi kayak gini tetap ada transaksi. Kan dia pasti ngasih portfolio dong ke beberapa pelanggan kan. Itu dikirim misalnya fotonya sebelah. Sebelahnya lagi surat antigen. Oh gitu. Itu udah menandakan ini sehat. Itu kalau by online nya ya. Oh iya. Tapi kalau ada beberapa yang kemudian memang. Kalau dia datang ke tempatnya langsung. Kan ada beberapa tempat kan buka. Jadi udah disediakan tempatnya datang nanti. Siapa yang dipilih dari beberapa BO-BOan itu. Ya jaya BO nya itu nanti. Mereka ngunjukin antigennya. Kalau emang dia harus di luar. Di luar. Itu ada yang sampai kemudian dia ini bawa dokter. Ah. Maksudnya bawa dokter. Jadi manggil terus dokter udah siap di antigen dulu. Di situ? Iya. Dokternya ada di situ juga? Ada. Itu dokter yang ngeliat. Yang parah. Kami kalau misalkan. Kami kalau misalkan. Kami kalau misalkan. Kami kalau misalkan nih. Kalau misalkan nih. Ceweknya udah. Semangat pak. Semangat itu. Kan pengen tau. Ini kan gue semua tau. Gak bisa. Gue kan dari kampung gak pernah tau. Keluasa Jakarta. Alah. Alah. Dari kampung paling tangguh aja. Percuma. Lu mau nanya-nanya juga percuma. Besok kan balikin sama Kalina. Tapi ini. KMK saya penasaran nih. Tadi kan ada artis tuh. Katanya tuh yang pernah ketemu. Boleh dong inisialnya. Inisialnya aja. Laki yang mandi bareng itu. Iya yang mandi bareng. Oh yang kepergok di lantai sekian itu. Iya. Siapa ya? Inisialnya. V lah. V lah. V. 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 Tuh. Bentar. Tapi. Tapi kalo lagi pandemi ya. Ini maaf. Penjualan mereka. Kan biasa kalo bisnis. Omset kan banyak turun. Iya. Kalo kayak begini. Naik gak deh? Semuanya turun. Karena kan terbatas. Kan gitu. Kalo. Kalo. Mereka ditempat tuh kan. Udah jelas ya. Sehari ada berapa pelanggan gitu. Karena mungkin juga karena soal kesehatan. Prokes tadi. Jadi. Beberapa juga gak berani sih. Kalo udah dikirim. Tiba-tiba kita pegang anget. Boleh kita pulangin gak? Hehehe. 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 Kali udah bawa inian sendiri kali dia. Sebelum masuk begini. Oh aman masuk. Gitu. Tapi pak jurutunya sampe kan kita gak tau. Nah. Misalkan yang dikirim cuma fotonya doang atau apa. Misalkan. Iya bisa. Sampe di kita. Ya cantik. Berarti namanya. Aang. Pulang dulu dulu ya. Kenapa? Kenapa? Berarti ini istilahnya. SCKC. Apa itu? Sebelum colok kita colok. Hehehe. 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 Anti game dulu. Anti game dulu sebenernya. Tapi yang menarik itu di dunia malam ternyata ada klaster-klasternya. Hah? Ada kelas-kelasnya. Hehehe. Ada kelas A. Ada kelas B. Ada kelas C. Bahkan kelas yang internasional. Tau banget. Tau banget. Tau banget. Tau banget. Kalina. Kalina. Tinca ulang. Tinca ulang nih orang. Ya Allah orang tau salah. Gak tau. Tapi jangan dicap begitu. Oh iya. Bro MK aja nih sebetulnya. Dia tau banyak tapi kan gak begitu. Orang sama temen. Gak begitu maksudnya gimana ya Haji? Maksudnya tuh gak. Ya gitu. Gak nyebur gitu. Gak nyebur. Nyebur Haji. Coba kelas-kelasnya gimana tadi? Kelas apa nih? A apa? Kan dalam proses ini kan semua pasti ada. Kalau proses itu umum itu ada kelas. Biasalah kelas atas, penengah, bawah. Tapi kalau proses yang sebelah. Yang melibatkan beberapa. Apa istilahnya ya? Yang punya nama gitu. Ada 4 kelas jadinya. Ada kelas atas banget. Kelas atas. Menengah baru kelas bawah. Oh. Kelas atas banget tuh karena di. Yang melibatkan beberapa yang punya nama itu memang gak ada. Gak ada tarif yang pasti ada yang unlimited gitu. Ada ridersnya gak? Ada ridersnya gak? Misalkan dia kalau mau ini harus di hotel yang berbintang sekian gitu misalkan. Iya makanya kenapa ada istilah pelesir esek-esek kan gitu. Misalnya nemenin beliburan seminggu kemana. Padrolnya sekian. Ada yang sampai kemudian. Yang paling gampang kan jadi piaraan lah. Hah? Oh. Itu kan sebenernya kan. Iya. Anjing. Atau sampai misalnya. Gak mau Pak Aji. Gak mau Pak Aji. Gak mau. Tenang lah. Udah, udah, udah. Tenang. Ini bisa diatasin. Lisan ini. Gue perlu masuk ke tengoknya. Nah ini kan pengetahuan. Gak apa-apa. Tadi pas iklan. Gue masuk ya? Gitu. Gak buat pengetahuan. Eh ini Pak Agus loh. Lagi tadi bagaimana? Sampai ada yang kontrak nikah kan. Nikah kontrak. Kontrak? Iya. Kontrak nikah tuh. Perjanjiannya jelas gitu. Misalnya. Selama setahun. Uang sakunya berapa. Tinggal di mana. Asuransi kesehatannya apa gitu. Tapi boleh. Tapi boleh dilakukan. Maksudnya seperti. Suami istri gitu. Iya kan itu bisnis. Jadi bukan nikah siri ya. Kalau nikah kontrak aja. Gak pakai KUA. Pakai perjanjian matre. Kalau udah selesai gimana itu? Kan setahun hukumnya. Berarti dia balik ke rumahnya masing-masing gitu. Aku mau dipanggang. Mungkin disipen yang lain. Gantian. Tapi kalau yang kayak gitu kayak gitu. Biasanya pelaku-pelakunya. Maaf ya. Bukan spesifik ya. Mau ini kayak gendut-gendut kayak lu. Oh ya. Emang gini nih. Kalau di karaoke ini ya. Kalau di karaoke kayak gini ya. Ayo duduk sama om. Ini kacing gila. Gendut-gendut. Gendut-gendut. Salah lu. Salah lah. Oh salah. Harusnya gimana? Di standar kan semua gak gendut disana. Oh nah. Siar gak sih. Ini juga kesini. Tapi Mas Yerka juga. Saya udah tau rahasianya nih. Dia pernah buat buku untuk seseorang. Saya tau nih. Artis juga. Siapa tuh? Ya ayo. Ayo bisikin dia. Biasanya apaan? Aduh. 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 Itu bisa lama. Jangan dibahas. Oh dulu itu. Aduh. 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 Kalau mau bisikin yang ini. Pakai Nita aja. Aduh. 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 Aduh bedah. Muka nggak ada. Muka nggak ada ya. Muka mana sih Muka sih? Udah Jon sekarang kita main ini aja Jon. Kadang-kadang cerita-cerita nih udah agak sedikit ini nih. Main Alis Challenge. Aduh. Alis Challenge nih. Alis Challenge nih. Alis Challenge nih. Aduh. Alis Challenge. Iya alis Challenge ini misalnya kata-kata. Nanti ada kata-katanya tapi kita ngomong yang biasa datar dulu. Siapa yang main? Siapa yang main? Cewek-cewek dong. Eh saya nggak balikutan. Saya nggak balikutan. Eh, coba Nita sama Devina Ahmad. Devina. Ah, iya Devina Ahmad. Ayo Nita Raquelna, hanya mengucapkan sebuah kalimat. Tapi dilakukan dengan dua ekspresi. Satu yang gak ada ekspresi, satu yang... Satu ekspresi pertama lempeng aja. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Coba berdua begini, bener. Ekspresi pertama lempeng aja, ekspresi kedua menggunakan alis. Contohin dong. Paham? Contohin. Contohin. Contoh misalkan. Contohin dong Mas Andre. Coba Baji. Pacar kamu baru beli HP baru. Ya. Nah, terus kata-kata kamu adalah, aku boleh lihat gak? Kalau yang biasa gini. Aku boleh lihat gak? Biasa. Biasa. Alis challenge. Aku boleh lihat gak? Hahaha. Contoh. 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 Oke. Oke. Deksi. Kamu bisa ya. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa nih. Kamu lihatnya Tati. Yang biasa dulu. Yang biasa. Yang biasa dulu. Aku boleh lihat punya kamu gak? Nah, ini sini. Aku boleh lihat punya kamu gak? Hei, hei. Aku boleh lihat punya kamu gak? Tuh. Kameranya tuh. 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 Yang biasa dulu. Itu yang belakangnya boleh duduk-duduk aja gak ya? Aku boleh lihat punya kamu gak? Tuh. Bapak. Bapak, ini jadi gak kalau gak jadi saya pulang ke Cipinang. Sabar dulu dong, ini tak bisa. Aku boleh lihat kamu gak? Yang biasa dulu. Iya. Action. Aku boleh lihat punya kamu gak? Yang biasa. Yang kedua. Alice Challenge. Aku boleh lihat punya kamu gak? Ini gara-gara lu nyontohinya jangan begitu. Harus jangan lebih. Lebih gimana? Lu kan bukan. Harusnya main tuh. Yang kayak waktu itu. Coba-coba ganti. Ganti lu. 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 Kalau ini jari kalau gak jari saya bawa ke paru nih. Jadi ada gigit-gigitnya. Aku boleh liat. Alisa tuh dimainin. Alis. 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 Kau taunya jangan nyesatin. Ayo. Ayo Nita. Kakak yang kamu. Siapa dulu? Siapa dulu? Nita. Devina, Devina. Devina coba. Aku boleh liat punya kamu gak itu yang pertama ya? Mulai. Aku boleh liat punya kamu gak? Yang biasa. Yang biasa. Sekarang yang Alis. 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 Aku boleh liat punya kamu gak? Oke sini. Maaf. Itu kayak asal ngambungnya kan aja. Bagaimana sih? Jadi ibarat-ibarat ini dia tuh langsung udah. Tapi ini salah gara-gara dia nih pertama nih. Nita. Nita lagi, Nita lagi ya. Coba Nita lagi ya. Coba Nita lagi ya. Gua rasa kalo Wanda Hamidah bagus nih. Hei. Wanda. Ayo Nita. Ayo. Nita liat lu kameranya sini. Aku boleh liat punya kamu gak? Biasa. Alis challenge. Aku boleh liat punya kamu gak? Ayo. 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 Biar gampang. Tapi gak usah tentuin Alis. Biar Alisnya main sendiri aja. Alisnya susah banget. Pak. Pak. Ini saya baru datangin dari Sukabumi. Hei. Hei. Dari Sukabumi. Ayo. Ayo. Hei. Bisa aja. Bisa baik. Bisa Alisnya. Yang biasa dulu. Yang biasa dulu. Aku boleh liat punya kamu. Boleh liat punya kamu. Biasa. Kedua mainin Alisnya. Alis challenge. Satu, dua, tiga. Ya. Ya. Hei. 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 Orang-orang pada nungguin nih Kak Makalina gimana. Udah. Udah rame juga di media sosial. Katanya kamu udah menjemput beliau. Hahaha. Kamu udah kangen-kangenan lagi? Udah cememeng. Biasa aja. Nih kita liat. Kita liat nih ada. Vicky eksklusif. Besok eksklusif katanya. Besok eksklusif kita akan hadirkan. Kalina spesial hanya di The Cafe. Klarifikasi spesial live Vicky dan Kalina. Hanya di The Cafe. Ini bener-bener. Dan juga istrinya Regen akan hadir juga besok. Mbak Tfk, makasih ya Tfk. Mbak Wanda terima kasih. Makasih. Kita juga akan mengundang Mika besok ya. Mika tampolin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok The Cafe.